Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis desain produk menggunakan metode quality function deployment dalam studi kasus pada brand supreme untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen desain dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maya selaku pengampu dari mata kuliah manajemen desain sejarah quality function deployment jadi KFG itu pertama kali ditemukan oleh Yonji Akao professor manajemen engineering dari Tamagawa University pada tahun 1966 kemudian dikembangkan pada tahun 1972 oleh perusahaan institusi dan diadopsi oleh Toyota pada tahun 1977 nah sejak saat itu mulai metode ini digunakan banyak oleh berbagai macam industri kemudian definisi dari quality function deployment itu sendiri adalah yaitu KFG merupakan sebuah praktek untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan panggahan dimana seorang pelaku industri dalam merancang sebuah produk itu sangat terpengaruh dari feedback pelanggan dimana sebuah industri akan mengikuti setiap menyimpulkan semua kebutuhan pelanggan sehingga menjadi sebuah panduan dalam mendesain sebuah produk sehingga industri dapat menghasilkan produk yang sangat benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan itu sendiri dengan menggunakan berbagai macam cara yang telah ditentukan next manfaat dari quality function deployment itu sendiri adalah menurut Naswitun pada tahun 2021 KFG membawa sejumlah manfaat sebagai mana yang dapat diaplikasikan dan dapat dirasakan dalam sebuah organisasi ekor industri yaitu pertama itu fokus pada pelanggan jadi industri akan benar-benar fokus kepada pelanggan dan tidak adanya bias ketika akan menghasilkan sebuah produk dan kemudian memotong waktu menjadi lebih efisien dan kemudian berorientasi pada dokumentasi next nah dalam prosesnya sendiri quality function deployment itu memiliki beberapa proses yaitu pertama perencanaan produk kemudian desain produk yang kedua kemudian ketiga perencanaan proses dan keempat perencanaan produksi host of quality host of quality adalah merupakan suatu peta konseptual yang bermanfaat dalam komunikasi dan perencanaan interfungsional jadi yang mana dari data-data kualitatif, deskriptif yang dikumpulkan dari konsumen akan diterjemahkan menjadi data-data yang bersifat kuantitatif yaitu menggunakan metode ini tadi sebuah peta konseptual yaitu host of quality nah pada kali ini saya ingin membahas brand supreme supreme adalah brand pakaian atau lifestyle skateboard Amerika yang bergerak pada budaya skateboard, hip-hop, dan budaya anak muda pada umumnya dan ini pada awalnya memproduksi pakaian dan aksesoris dan kemudian skateboard didirikan oleh James J.Bia pada tahun 1994 di New York dan ini mulai dari menjual teaser dan skateboard kemudian berubah menjadi raksasa fashion menjadi acuan berbagai industri fashion lainnya dimana pada saat itu maharapnya industri fashion lebih mengarah kepada brand-brand yang bersifat luxury berbeda sekali dengan supreme mini supreme mini sendiri berawal dari kaum-kaum marginal mungkin dari downtown yang apa kultur-kultur jalanan kultur-kultur jalanan yang yang mana ini menjadi supreme ini menjadi wadah pada awalnya itu menjadi wadah agar mereka itu dapat mengekspresikan dirinya nah akan tetapi makin dari berawal dari itu sendiri berawal dari itu sendiri supreme akhirnya berhasil menjadi sebuah brand fashion raksasa ya yang menjadi panutan berbagai macam fashion-fashion terkini saat ini nah ini logo dari supreme nah kemudian supreme itu sangat kental terhadap kultur hip-hop seniman dan musisinya jadi mereka itu memiliki ciri khas desain yang berkembang di sekitar isu-isu tersebut nah ini beberapa contoh produk supreme koleksi supreme yang terbaru pada spring 2022 video tadi brand supreme dan sekilas mengenai tentang KFD tentang KFD mungkin sekian itu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati